Intro Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, bantu evakuasi kecelakaan lalu lintas. Tabrakan beruntun di Jalan Jenderal Sudirman, km 38, ruas Sampit Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Timur, Jumat 14 Februari 2020. Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, dengan sigap membantu proses evakuasi kecelakaan lalu lintas yang menimpa tiga mobil dengan sebuah truk CPO di Jalan Ruas Sampit Pangkalan Bun di km 38. Saat itu rombongan tengah melintasi kawasan tersebut sesaat setelah tabrakan maut ini terjadi, di mana rombongan orang nomor satu di Kalteng, Sugianto Sabran, menuju Kota Waringin Barat dan melihat kejadian naas tersebut, Gubernur langsung turun membantu mengevakuasi korban lakalantas. Terus udah saat lewat. Dalam kejadian tersebut, tampak sebuah mobil masuk ke dalam parit dan badan truk CPO melintang di tengah badan jalan. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kecelakaan beruntun tersebut dan berapa jumlah korban serta keadaannya. Dari Kabupaten Kota Waring Timur, Tim Meliputan Jurnal TV.